Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa program asimilasi narapidana telah menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meredamnya, pihak lapas lowok waru malang mengunjungi warga binaan secara berkala. Dampak pandemi COVID-19, 450 warga binaan lapas lowok waru sudah dirumahkan. Salah satunya Sultan Irfadian di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dikunjungi secara mendadak oleh sejumlah petugas lapas. Kepala Lembaga Pemacarakatan Lowok Waru, Agung Krishna menjelaskan bahwa pengawasan berupa kunjungan berkala untuk mengevaluasi proses asimilasi dan kondisi warga binaan. Metode pengawasannya pun terbuka, dilakukan lewat telepon video. Tim liputan topik Edi Cahyono melaporkan, pihak lapas lowok waru juga memberi bantuan sembako untuk mengurangi beban ekonomi. Demikian topik terkini, saya Novia Putihpama, Wassalamualaikum.